Ini emang saya minta pada Bu Menteri Keuangan. Inilah momen saat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meminta agar tunjangan kinerja pegawai kementerian PUPR naik menjadi 100%. Dengan suara yang bergetar, Basuki mengaku telah meminta hal tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Basuki berjanji, kenaikan tukin di lingkungan kementerian PUPR itu akan diumumkan pada 3 Desember nanti. Periataan ini diungkap Basuki dalam acara ISG Lecture di Auditorium Kementerian PUPR Kamis 30 November 2023. Ini emang saya minta pada Bu Menteri Keuangan untuk bisa saya umumkan di 3 Desember nanti. Dan ini Bu Menteri Keuangan sudah menuju itu. Ini mudah-mudahan tukin kita menjadi 100%. Itu kewajiban saya untuk saudara sekalian. Setelah saya sampaikan kewajiban saya, saya minta hak saya nyambut KW. Sekolah yang benar, kerja yang benar. Saya sudah memberikan kewajiban saya memperhatikan kesejahteraan saudara-saudara. Jadi fair, kan? Anda punya hak untuk diperhatikan, tapi Anda punya kewajiban kepada organisasi Kementerian PUPR. Basuki mengungkap, Menpan RB Abdullah Aswar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani usulan kenaikan tukin pegawainya tersebut. Usulan itu nantinya masih akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani, kemudian barulah diumumkan pada 3 Desember 2023 mendatang. Menurut Basuki, permintaan untuk menaikan tukin tersebut bukan tanpa alasan. Basuki menyebut, tukin pegawai Kementerian PUPR sudah lama tidak mengalami kenaikan. Tukin pegawainya itu terakhir mengalami kenaikan pada tahun 2018, yakni dari sebesar 70 persen menjadi 80 persen. Oleh karenanya, kini ia meminta agar tukin pegawainya itu bisa naik menjadi 100 persen. Pria yang akrab di sapa Pak Bas itu lantas berharap, kenaikan tukin dapat mendorong kinerja pegawai menjadi lebih baik. Menurutnya, hal itu menjadi kewajiban dirinya untuk memastikan pegawainya mendapat kesejahteraan. Terima kasih telah menonton!